Siro! Ah! 100 yen kudasai. Okane ilu no? Oke, selamat datang kembali di channel Siro 101. Saya doakan semoga kalian tetap sehat-sehat aja. Di video kali ini, saya akan membahas selanjutan dari Let Novel Mahuka Vol. 20 atau Sotensi Riot Ark Part 7. Dan sebelum kita lanjut ke isi video, seperti biasa saya ingatkan lagi buat kalian yang suka dengan konten-konten dari channel ini, silahkan dukung saya dengan like, subscribe, dan juga share channel ini ke teman-teman kalian supaya channel ini lebih cepat berkembang. Di video part 6 kemarin, kita udah ngebahas sampai momen di mana Tatsuya bersama tim penyergap gabungan berhasil ngelancarin serangan kejutan ke markas para teroris. Sayangnya, saat itu tim penyergap ini hanya berhasil nangkep para teroris dari Aliansi Asia Raya doang. Dan mereka sama sekali tidak menemukan keberadaan James Jeffrey Johnson dan Jasmine William di lokasi penggerbekan. Ya, kita tau lah ya, alasan si James bisa lolos itu hanya suatu kebetulan. Sementara si Jasmine, dia sejak awal emang gak terjun langsung ke lapangan kayak rekan-rekannya yang lain. Dan dia hanya mantau dan ngasih instruksi dari kejauhan. Makanya dia aman-aman aja. Oke, setelah kita recall, sekarang mari kita cus ke pembahasan inti. Setelah tim penyergap gabungan berhasil nangkep para teroris dari Aliansi Asia Raya, Kapten James yang secara kebetulan bisa kabur, langsung bergegas untuk ketemuan sama Jasmine di sebuah kapal pesiar. Setelah menaiki kapal, James melihat sosok orang yang udah dia kenal yang ternyata adalah Bradley Zhang. Si Bradley Zhang ini adalah salah satu otak utama dibalik misi sabotase yang masih belum ketangkep. Bradley Zhang ini udah pernah saya mention di video pembahasan volume 20 part kedua. Jadi, kalau lupa lagi silahkan cek videonya. Nah, singkat cerita, James, Jasmine, sama Bradley Zhang, mereka mulai berdiskusi tentang gimana rencana mereka ke depannya. Menurut James dan Jasmine, mereka berpendapat bahwa misi sabotase udah bisa dipastikan mustahil terwujud. Karena Daniel Liu sama anak buahnya yang merupakan kekuatan utama dalam misi sabotase udah ketangkep semua. Selain itu, pihak Australia juga gak ngasih bala bantuan sama sekali. Singkatnya, Jasmine sama James pengen misi sabotase ini diberhentiin gitu. Ngedengar misi sabotase pengen diberhentiin, si Bradley Zhang langsung ngemis-ngemis tuh ke si James sama Jasmine supaya misi sabotase tetap dilanjutin. Dia gak mau dirinya ditangkep sama pihak Aliansi Asia Raya. Karena dia yakin kalau dia ditangkep sama Aliansi Asia Raya, tubuhnya itu bakal dijadiin generator sebagai hukuman. Perlu kalian tahu, bagi seorang menyihir, menjadi generator itu jauh lebih buruk dari kematian. Nah, Bradley Zhang ini bersedia ngelakuin apapun, asalkan misi sabotase tetap dilanjutin. Dia bahkan bersedia jadi eksekutor untuk ngebuat kekacauan di Pulau Saekasin. Dan dia bakal nyari bala bantuan lain semampunya. Nah, setelah ngelihat keseriusan Bradley Zhang, James sama Jasmine pun gak langsung menyetujui permintaan Bradley Zhang gitu ya. Gak langsung setuju buat ngelanjuti misi. Tapi mereka berdua memilih untuk berdeliberasi dan minta konfirmasi terlebih dahulu ke pihak kemiliteran Australia. Apakah misi sabotase ini bakal lanjut atau enggak gitu. Mereka minta persetujuan dulu. Dan ternyata jawaban dari pihak Australia ini lumayan gak bertanggung jawab ya. Pihak Australia ngasih perintah ke James dan Jasmine untuk ngelanjutin misi sabotase meskipun dengan keadaan personil terbatas. Dan singkat cerita, karena perintah dari pihak Australia udah jelas, maka Jasmine dan James mutusin untuk ngebantu Bradley Zhang untuk ngelanjutin misi sabotase. Dan dari sini, mereka mulai nyusun rencana mereka. Nah sayangnya, pergerakan dari Jasmine dan James ini udah diketahui oleh pihak Batalion 101. Berkat kejeniusan Fujibayashi Kyoko, Batalion Sihir 101 bisa mengintersepsi segala pesan yang dikirim dan diterima oleh James dan Jasmine. Termasuk pesan yang berisi perintah untuk melanjutkan misi sabotase dari pihak Australia. Nah, dengan begini, pihak Batalion 101 bisa membuat rencana tandingan untuk menggagalkan usaha sabotase lanjutan oleh James dan Jasmine ini. Dan akhirnya, tibalah juga tanggal 28 Maret, yaitu hari H, di mana pesta peresmian Pulau Saikashin akan digelar. Rencananya, pesta peresmian ini akan digelar pada petang hari. Dan tentunya, Tatsuya dan Miyuki akan ikut serta dalam pesta. Pada tanggal 28 Maret tahun 2097, sekitar jam 11an, Tatsuya, Miyuki, dan Minami berangkat menuju Pulau Kume menggunakan kapal pesiat pelibadi milik Lenyotsuba. Pulau Kume ini berjarak sekitar 30 km dari Pulau Saikashin. Tujuan Tatsuya dan kawan-kawan pergi ke Pulau Kume adalah untuk mempersiapkan segala hal sebelum pesta diselenggarakan. Singkat cerita, Tatsuya dan kawan-kawan pun sampai di Pulau Kume pada jam 1 siang. Tatsuya dan kawan-kawan yang saat itu baru keluar kapal, ternyata mereka udah disambut sama Honoka dan Shizuku. Mereka berdua langsung ngajak Tatsuya dan kawan-kawan buat makan siang bareng. Tentunya, Tatsuya mau nerima ajakan makan siang itu. Nah, ketika sedang makan siang, Shizuku ngajak lagi nih, ngajak Miyuki dan Minami untuk pergi ke sebuah salon kecantikan. Tentunya buat dandan sebelum pergi ke pesta lah ya. Awalnya Miyuki nolak tawaran ini karena Miyuki ini takut ngerepotin Shizuku. Selain itu, segala persiapan dan dandanan Miyuki ini sebenarnya udah disediain di kapal. Tapi Tatsuya nyaranin Miyuki buat nerima tawarin Shizuku dan gak usah nolak gitu ya. Ya, karena Tatsuya udah ngizinin, Miyuki dan Minami pun pergi ke salon kecantikan elit bareng Honoka dan Shizuku. Dan singkat cerita lagi, setelah nganterin Miyuki ke salon, Tatsuya segera bergegas ke markas Batalion 101. Tatsuya pergi ke sana dengan maksud untuk minjem pesawat ke pihak militer buat digunain untuk patroli di sekitar Pulau Saikashin. Tatsuya disini bener-bener ngecek ya segala detail yang ada di Pulau Saikashin dengan elemental site miliknya sampai dia bener-bener yakin bahwa gak ada hal-hal yang aneh atau substansi-substansi yang berbahaya di Pulau Saikashin. Patroli Tatsuya pun selesai pada jam 4 sore. Sementara Miyuki ternyata dia masih belum selesai nyalon dan rencananya Miyuki baru bakal kelar nyalon sekitar jam 4.30. Nah, sepulang patroli, Tatsuya langsung segera siap-siap buat ngejemput Miyuki. Supaya terlihat pantas, necis, dan formal, Tatsuya mutusin untuk memakai setelan jas buat ngejemput Miyuki dari salon. Setelan jas ini rencananya akan Tatsuya pakai juga di pesta peresmian. Singkat cerita, Tatsuya pun ngejemput Miyuki dan Minami pada pukul 4.30. Nah, sebelum berpisah, sebenarnya Honoka dan Shizuku ini sempat ngajak Tatsuya lagi untuk pergi bareng ke Pulau Saikashin pakai helikopter milik keluarga Shizuku. Tapi Tatsuya nolak tawaran ini dengan alasan Tatsuya punya sesuatu yang harus dikerjakan. Jadi mau gak mau, rombongan Tatsuya harus perangkat terpisah dari Honoka dan Shizuku. Nah, seusai ngejemput Miyuki, Tatsuya dan kawan-kawan pun kembali ke kapal pesiar. Buat Tatsuya, hari itu adalah hari yang sangat sibuk dan melelahkan. Di separuh hari itu aja, udah banyak kerjaan yang Tatsuya lakuin. Belum lagi nanti malemnya. Tatsuya bener-bener udah capek banget saat itu. Saking capeknya Tatsuya, dia sampai ketiduran di sebuah kursi. Beberapa saat kemudian, Miyuki yang saat itu pengen ketemu Tatsuya, ngebuka pintu kamar Tatsuya dan di sana dia ngelihat Tatsuya sedang tidur di kursi. Miyuki sempat khawatir kakaknya bakal bangun gara-gara dia berisik saat masuk. Tapi ternyata Tatsuya masih tertidur pulas. Perlu kita tahu, Tatsuya ini, meskipun dalam keadaan deep sleep sekalipun, dia selalu berada dalam mode siap tempur. Tatsuya bisa merasakan niat jahat seseorang terlebih lagi terhadap Miyuki meskipun dalam keadaan tidur. Jadi, kalau dia ngerasain ada niat jahat, meskipun secuil, dia bakal langsung bangun mau sepules apapun tidur Tatsuya. Nah, tapi sebaliknya, kalau di sana gak ada niat jahat, suara bising sedikit mah ya gak bakal ngebangunin Tatsuya kalau Tatsuya emang lagi tidur pulas. Miyuki yang saat itu lagi ngelihat Tatsuya tidur, mulai curi-curi kesempatan. Dia mulai ngedeketin Tatsuya dengan maksud ingin mencium Tatsuya. Miyuki udah tengok sana-sini kayak maling buat mastiin gak ada orang yang ngeliat. Miyuki udah bener-bener nekat dan hampir nyium bibir Tatsuya. Bahkan saat itu, jarak antara bibir Tatsuya dan bibir Miyuki hanya kurang dari 1 mm. Tapi, karena Miyuki gak bisa nahan rasa malunya, dia pun pergi dari kamar Tatsuya dengan wajah yang sangat memerah. Dengan begini, ini jadi yang kedua kalinya Miyuki gagal nyium Tatsuya. Dan pada petang hari, pesta pun mulai digelar. Shizuku, Honoka, dan juga kakak-kakak kelas Tatsuya, yaitu Isori dan kawan-kawan, sudah hadir lebih dulu di pesta. Sedangkan rombongan Tatsuya, mereka masih belum sampai ke tempat pesta. Sebenarnya, saat pesta baru digelar, Tatsuya udah ada di pulau Saikasin. Tapi, Tatsuya sengaja untuk datang belakangan dan lebih milih untuk pergi ke distrik perbelanjaan yang ada di pulau Saikasin terlebih dahulu. Alasan Tatsuya pergi ke distrik perbelanjaan, itu bukan untuk shopping, tapi karena Tatsuya tahu bahwa si James sama si Jasmine juga ada di pulau Saikasin. Lebih tepatnya, mereka ada di distrik perbelanjaan itu. Saat itu, si James dan Jasmine udah ngerubah penampilan mereka supaya lebih sulit dikenali. James udah nyukur kumisnya, terus warna mata sama gaya rambutnya juga udah dirubah, terus si James juga gitu. Dia juga ngerubah warna rambutnya yang awalnya pirang jadi warna merah, dan mata birunya dia rubah jadi warna hijau. Akan tetapi, meskipun penyamaran mereka ini bisa dibilang sempurna, pastinya itu gak bakal cukup buat ngebodohin elemental Sai Tatsuya. James dan Jasmine yang menyadari kehadiran Tatsuya berusaha senatural mungkin supaya mereka tidak dikenali oleh Tatsuya. Saat itu, James dan Jasmine sedang berada di sebuah minimarket. Mereka berpapasan dengan Tatsuya dan mata mereka saling bertemu satu sama lain. James dan Jasmine langsung gugup setelah melihat tetapan Tatsuya dan mereka langsung segera pergi jauh-jauh dari hadapan Tatsuya. Mereka berdua heran kenapa Tatsuya bisa tahu penyamaran mereka. Bahkan, Jasmine ini sama sekali gak ngerasain adanya sihir yang diaktifin oleh Tatsuya untuk mendeteksi penyamaran gitu. Nah, dari sini, Jasmine mulai gemetaran dan merasa ketakutan. Perasaan takut Jasmine ini persis seperti yang pernah James alami saat dia ditatap oleh Tatsuya saat lagi ngemata-matain Tatsuya dari seberang hotel. James yang saat itu lagi ketakutan mulai ngasih saran ke Jasmine supaya mereka ngebatali misi sabotase dan jangan berurusan dengan Tatsuya. Jasmine pun langsung marah nih karena tindakan pengecut si James ini. Jasmine bilang tindakan James barusan itu udah bisa dianggap sebagai tindak pemberontakan dan pengkhianatan terhadap kemiliteran. James langsung minta maaf ke Jasmine dan mulai menenangkan dirinya. Jasmine pun maafin James karena dia tahu tekanan yang mereka berdua alami saat itu benar-benar berat banget gitu. Setelah menenangkan diri James dan Jasmine pun pergi untuk melanjutkan rencana mereka. Di lain sisi Tatsuya yang saat itu udah mergokin James dan Jasmine kembali ke kapal pesiar yang mana di sana dia udah ditunggu sama Miyuki dan Minami. Miyuki langsung nanya ke Tatsuya kapan nih mereka bakal pergi ke pesta. Tatsuya ngejawab bahwa mereka bakal pergi ke pesta sekitar 5 menitan lagi. Oh iya kalian disini jangan salah sangka dulu ya. Meskipun disini ini Miyuki kayak gak punya peran sama sekali bukan berarti dia gak ngerti apa-apa soal tindak tanduk Tatsuya ya. malahan Miyuki ini ngerti banget segala tindakan-tindakan Tatsuya. Miyuki yakin semua tindakan Tatsuya itu ada maknanya dan maksud tertentu. Setelah pulang dari desik perbelanjaan Tatsuya langsung masuk ke ruangannya yang ada di kapal pesiar. Setelah itu Tatsuya langsung duduk di kursinya dan dia mulai menggunakan elemental side untuk melihat dan mengontrol posisi dari James dan Jasmine. Perlu kalian tahu saat Tatsuya berpapasan dengan James dan Jasmine di depan minimarket tadi sebenarnya Tatsuya udah ngelepasin peluru psion ke Eidos milik Jasmine seperti yang udah pernah dia lakuin ke si James. Jadi saat ini Tatsuya bisa ngawasin kedua orang ini sekaligus. Dan berkat peluru psion yang Tatsuya tembakin ke Eidos Jasmine Tatsuya jadi bisa mengakses segala informasi yang berkenaan dengan Jasmine. dan setelah mengamati Eidos Jasmine dengan elemental side Tatsuya jadi tahu bahwa si Jasmine ini adalah seorang perwira dari kemiliteran Australia berpangkat kapten dan Jasmine juga adalah seorang penyihir modifikasi yang mana tubuhnya mengalami kelainan akibat proses modifikasi itu sendiri. Nah perihal kelainan pada tubuh Jasmine saya udah bahas lengkap di pembahasan volume 20 part 1 jadi saya gak perlu bahas lagi disini. Nah setelah mengetahui banyak informasi perihal James dan Jasmine Tatsuya berencana untuk mengimplementasikan sebuah sihir baru pada tubuh James dan Jasmine dan sihir baru ini adalah nanti saya kasih tahu deh ya intinya Tatsuya saat ini berniat untuk uji coba sebuah teknik baru ke tubuh si James dan Jasmine ya tentunya ini demi melancarkan misi juga gitu singkat cerita Tatsuya Miyuki dan Minami pun berangkat ke pesta peresmian para tamu yang pada awalnya berisik karena ngobrol satu sama lain tiba-tiba sunyi setelah mereka melihat kecantikan Miyuki setelah memasuki aula pesta Tatsuya dan kawan-kawan pertama-tama mendatangi dan memberi salam kepada Ushio dan Benio soalnya mereka ini tuan rumah ya di pesta tersebut setelah itu Tatsuya dan kawan-kawan pergi ke tempat dimana Shizuku Onoka dan juga kakak-kakak kelas Tatsuya lagi pada ngumpul dan beberapa saat kemudian pesta peresmian Pulau Saikasi pun resmi dimulai oke sekian dulu untuk video kali ini dan sekarang kita akan masuk ke sesi baru yaitu sesi Saweria saya berterima kasih banget buat kalian-kalian yang udah dengan ikhlas ngasih donasi ke saya itu benar-benar sangat ngebantu saya buat ngebangun channel ini terlebih lagi sebagian uang dari donasi udah saya beliin buat alat-alat untuk kebutuhan bikin konten seperti nambah-nambah dana buat laptop sama belimik yang ya walaupun masih ala kadarnya dan sebagai bentuk apresiasi dibuatlah sesi Saweria ini karena saya ngerasa gak enak kalau ada yang donasi lewat Saweria tapi saya gak bilang terima kasih ke kalian gitu jadi saya bikin aja deh sesi Saweria ini ya ngikut-ngikut Megane Sensei lah ya terus di sesi Saweria ini kali ini saya bakal nyebutin semua donatur-donatur yang udah ngasih donasinya ke channel ini semenjak channel ini berdiri gitu jadi yang udah nyumbang beberapa bulan yang lalu bakal saya sebutin juga disini karena ya saya malu belum ngucapin terima kasih ke mereka oke yang pertama ada dari Nanimo bang gue kan di rumah gabut tuh nah gue nemu channel lu si channel kedua nah gue bener-bener suka sama penjelasan lu yang bener lengkap oke terima kasih banyak saya juga terus senang kalau anda senang terus ada dari Wibu semangat bang oke siap dan terima kasih juga Saweranya terus ada dari Firs Dana pengembangan FLT oke saya terima dana pengembangannya dan terima kasih terus ada dari Michael Sanvia semangat terus min bikin kontennya ini ada sedikit rezeki siap bro dan terima kasih juga atas sawerannya dan masih ada lagi dari Black Ice bro Black Ice ini udah ngasih donasi dengan nominal yang gede banget ya meski ini isi memonya cuma bilang yang mungkin aja artinya isarat buat nyuruh saya diem saya bakal tetep bongkar sebagai bentuk rasa terima kasih saya ke Bro Black Ice terima kasih banyak sekali lagi Bro Black Ice terus masih ada lagi dari De mantap lanjutkan semangat berkarya penjelasan videonya bagus oke siap makasih banyak bro next ada dari Bilian semangat update nya bang gue suka penjelasan dari channel ini siap terima kasih banyak bro terus ada lagi dari Mahoka Lovers baca light novel Mahoka di mana gan semangat terus untuk channelnya ditunggu update terbaru untuk pertama-tama saya ucapkan dulu terima kasih atas hawerannya terus masalah baca LN di mana kalau agan punya uang agan bisa beli buku fisik light novel Mahoka di toppad atau amazon terus kalau pengen yang berbentuk ebook agan bisa beli di bookwalker tapi kalau agan orang gak berduit macam saya agan bisa surfing lah di internet terutama di reddit atau discordnya vando mahoka oh iya late novel mahoka yang saya pakai sebagai referensi itu pakai bahasa inggris ya kalau yang bahasa indonesia saya kurang tahu ada dimana gitu next ada dari sleepnote maaf hanya bisa beri sedikit tetap semangat bang no problem bro berapapun donasinya bakal saya terima dan malahan saya sangat berterima kasih jadi gak perlu minta maaf terus ada dari slaiman 7777 akhirnya update yes akhirnya by the way terima kasih sawerannya next ada dari ilham nur buat beli pulsa siap terima kasih banyak bro next lagi ada dari bobby kurniawan sisa top up bang keburu masih ada top up terus by the way terima kasih bro sawerannya dan terakhir ada dari isnan semangat bang cari pembahasan ln mahoka di youtube yang paling enak dinalar baru lu doang soalnya siap makasih banyak bro syukur deh kalau gitu and sebenarnya masih ada juga beberapa orang yang ngasih donasi bukan lewat saweria tapi lewat dm facebook atau instagram tapi saya gak bisa sebutin nama mereka disini karena masalah privasi tapi itu sama sekali gak ngurangin rasa terima kasih saya buat kalian-kalian yang udah ngasih donasi baik itu lewat platform saweria ataupun media sosial lain seperti fb dan instagram sekali lagi saya sangat berterima kasih bener-bener terima kasih oke sekian dulu untuk sesi saweria dan makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis jangan bosen-bosen donasi dan sampai jumpa di video berikutnya